Halo para seluruh-selurku Loh, dan ini suaranya sama ini melubungan ya? Nah, aku jadinya kayaknya lho 12-an Oke, sudah kembali Sudah kembali seperti nama Dan kali ini Saya ingin menjelaskan Apa yang disebut dengan Antonim Error jaring ya Nah, sudah fix sekarang Jadi, karena banyaknya permintaan Semangat Dan antusiasme Para teman-teman semuanya Yang sudah, nah nge-like ini Comment ini ya Banyak banget Makanya sekarang saya langsung buatkan Oke, ayo langsung aja Dari info Oke, jadi lagu ini Ini awalnya Lagu awal, lagu pertamanya itu Sebenarnya nada dasarnya adalah F Ya, nada dasarnya F Dan ini dimulai dari Chord minornya F Nah, ini banyak teman-teman yang tanya kan Teman-teman, bak, kalau mulainya Lagu dari minor gimana? Nah, mulainya dari minor itu Berarti dari chord-nya Enem-nya si F Enem-nya si F apa? Ya D Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam Nah, D minor itu adalah Chord Mulainya si intronya itu Lagunya itu Ya, dan lagu dari baiknya juga mulainya dari minor Nanti dia modulasi ke Jadi D mayor Nah, perubahannya seperti itu Jadi dari F dia pindah ke D Ya, ini mempunyai Lagu ini mempunyai dua tangga nada Nah, dari intro sekarang Nah, seperti itu ya intronya ya Guys, teman-teman Jadi Pelan-pelannya seperti ini Bahasanya di D minor ya Ya, teman-teman ini nyebutnya apa ini? Chord apa? Ada yang nyebut chord gantung, chord balok Power chord ya Nah, tapi dibuka sekarang Senar lima Di frek lima Lalu ke senar bawahnya Pakai jari ini Di senar bawahnya ya Lalu senar bawahnya lagi Dipakai jari ini Lalu pakai Senar bawahnya lagi Pakai jari tengah Nah Lalu di Pull off Alias di Ya, pull off Ya Habis itu Naik ke atas senar atasnya Pull off lagi Lalu naik senar atasnya lagi Ya Dislide Tong Weng Tapi Ditahan dulu disini Tong Weng Nah, sampai sini senar bawahnya Itu ditahan Oke, sampai situ dulu coba ya Separuh dulu Nah, seperti itu Oke, itu yang pertama Pertamanya Lanjutannya Nah, jadi disini lebih ditahan lebih lama Nah, ini senar paling bawah Di fret enam Di pull off ke fret lima Nah, itu di Enggak di pull off Tapi dipetik Senar atasnya ya Oke, senar atasnya senar dua Di fret delapan Ke fret enam Oke Nah, itu fullnya pas di posisi ini Lalu pindah ke G minor Ya Ya, pakai power chord ya Jadi power chord G Ini senar lima bawahnya Senar bawahnya Senar bawahnya lagi Tapi dipetiknya gini Nah, jadi dari senar lima Empat, tiga, dua, satu Eh, kebalik Jadi senar enam Enam, lima, empat, tiga, dua Ya, guys Nah, oke Lalu kesini Senar chordnya A tujuh Ya, A tujuh Tapi dia main bassnya doang Terus di senar bawahnya ini Eh, senar empatnya Enam, lima, empat Nah, senar empat Nah, senar empat ini Kan masih ditutup sama jari satu Dipirin di situ Terus di hammer-in kesini Ke senar empat fret Tujuh Terus bawahnya pakai jari tengah Terus bawahnya lagi Dipiarin karena masih ditutup sama si jari satu Nah, jadi seperti ini Oke, pas ini Tiga Begitu ya, coba pelan-pelan dari awal Oke, seperti itu Empat kali kalau sama band ya Nanti yang terakhir ya Beredar di sini Pas mau masuk lagu Nah, seperti itu di ginseng ya Full power chord Ya, kuncinya G tujuh Eh, sorry, A tujuh Oke, intronya seperti itu ya Lumayan panjang juga Sekarang ba'itnya Saat ku bergelam dalam sandu Waktupun enggak untuk berlalu Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku Aduh-duh untuk siapapun itu Nah, itu ba'it satu ya Ba'it satunya Chordnya adalah D minor D minor D minor tujuh Gejrengannya Nah, itu ada singkupnya di situ ya Yang pertama Nah, kebawah Yang kedua Seperti itu ya Yang pertama Nah, itu Dia selang-seling terus seperti itu ya Untuk ba'it yang pertama banget Ya, jadi chordnya adalah Empat ketuk di D minor tujuh Ya, ke D minor tujuh udah tau Terus A tujuh ini tinggal dinaikin semua aja guys Ya, sama aja Lalu turun lagi ke D minor tujuh Empat ketuk lagi Lalu G tujuh ya Sama dengan A tujuh yang tadi Tapi dimundurin di sini Ya, ini gak kepake Nah, ini yang beda Sekarang di B Sorry, bass ya Bemol Mayer tujuh Nah, bass mayer tujuh adalah seperti ini Bass Lalu dari senar enam Lalu senar empat Senar empat ya Di fret tujuh Lalu senar tiga Pakai jari ini Lalu senar dua pakai jari ini Nah, di sini Ya, di bawahnya bass nih Nah, sejajah dengan bass Nah, yang lima sama satu di mute Ini salah satu chord manis juga ya Tapi bisa digenjreng ya guys Asalkan yang satu sama limanya ke mute Oke, nanana Ku berjanjitu menutup pintu Nah, pintunya pindah ke A minor tujuh guys Kalau tadi kan A tujuh lagi A minor tujuh lagi Sama tujuh kayak Nah, tapi yang dua ini di mute Sama ya Nah, kalau temen-temen menurut saya gini Dia nggak bisa nge-mute Yang bawah sama yang lima Nah, jadi ada limanya yang jadi bikin bales Nggak enak Pakai yang ini aja Tentu hatiku Tentu hatiku Tentu hatiku ke D minor lagi ya Entah Nah, entahnya itu masuk ke G tujuh lagi Nah, untuk siapapun itu Ke A tujuh lagi Oke, seperti itu Baik keduanya Chordnya Chordnya adalah Lalu Ya, ini A tujuh Lalu ke B mahir tujuh yang tadi Semakin hatiku tak menentu Ya, ke A minor tujuh sekarang Lalu ke G minor tujuh Ya, G minor tujuh tinggal di geser-geser tadi Tetapi satu sinar terangin Tetapi satu sinar terangin Balik lagi ke A tujuh A minor tujuh, sorry Terangin jiwaku D minor tujuh Lalu sekarang ke Ini ke Ini ke Apa ini E minor tujuh min lima Nah, caranya dari D minor tujuh ya Ini temen-temen Dari sini Caranya ini naikin Set Ini disini Posisi ini, tetapi geser Satu aja Satu fret, lalu bassnya disini Nah, itu cara cepat pindahnya ya Jadi, yang ini gak usah dilepas Nah, nah Ya, ada sini Oke Ya, ke A tujuh Tadi kesini, boleh Nah, oke Sampai situ udah tau Sekarang rave-nya Dan kau hadir Berumah segalanya Dan tadilah di indah Kau bawa cita Setinggi angkasa Membuatku merasa Sampai senang Oke, sampai situ dulu Chordnya adalah Dan kau hadir D, N2 Jangan paket disini Kau disini kurang enak guys Karena temen-temen Ngenjreng kan ini Dia butuh Senar yang lebih banyak Untuk digenjreng Kau disini kan cuma 4 Belum nanti kalo Temen-temen miss Miss ke atas ya Nah, supaya disini Nah, itu kan gak enak jadinya Oke Mending disini Bassnya jadi disini Terus pake jari Ini senar 5 ya fret 5 Pake jari 3 Di senar bawahnya Ya, jari manis Di senar bawahnya Disini fret 7 Senar bawahnya lagi Sejari kelingking Fret 7 Nah, yang 2 ini Ditutup pake Sejari 1 Jadi ini gak pake Ini buat membantuin Ini naken aja nih Ya, jadi tengahnya Jadi lebih kuat Kadang kan temen-temen Punya problem Kalo kayak gini Nah, ini gak bunyi nih Ya, ada yang gak bunyi Kenapa? Karena nakennya kurang kuat biasanya Nah, itu si ini nih Fungsinya untuk membantu guys Nah, itu Salah satu trik juga ya G dan kau hadir Merubah Nah, merubah Pas merubah itu ke F crash minor 7 ya Kayak tadi G minor 7, A minor 7 Nanti lagi ngasih ini Merubah B minor 7 B minor 7 Lanya Em minor 7 Oke Lalu Menjadi A A-nya open seperti ini Menjadi Oke Lebih Nah, pas lebih Itu adalah A A biasa Tiga senar ini Bassnya tapi di G Nah, dibiasakan Kalo bisa ini Open bisa ya Kalo bisa ya Jadi ini Mencetnya tuh kayak gini Nah, agak naku kayak gini Supaya yang bawah bolong Tapi tiga senar ini Tetep bunyi Nah, kunci A Tapi bassnya di G Ya, jadi A on G Lebih Indah F crash minor 7 ya Kau bawa cintaku B minor 7 Setinggi angkasa Nah, ini E minor 7 guys E minor Ya Terus nambahin ini Ini ada yang gak tau namanya itu Tapi kalo aku tau namanya Ini namanya E minor 7 guys Sorry, sorry, sorry Setinggi angkasa Membuang Nah, ini ke A lagi Membuatku Merasa Sempurna Nah, oke Nah, kembali lagi ke Ref berikutnya Sempurna Dan membuatku utuh Untuk menjalani hidup Beruah dengan Selawa-lawanya Mulai terbaik Oke Sampai situ Chordnya sama persis Sama yang pertama ya Nah, sekarang cara genjengnya Ya, seperti itu Ya, seperti itu Basic iringannya seperti itu Ya, nanti temen-temen mau variasi juga boleh Nah, mau dikevariasi kayak gitu boleh ya Itu aku ngajarin basicnya Dan improve-nya temen-temen harus kembangin sendiri Tipe genjengan saya seperti ini Tapi tipe genjengan temen-temen Siapa tau lebih enak kan Ya gak? Gak ada yang tau kan? Makanya Jangan semua tuh harus nyontoh 100% pluk Jangan ya Kalau chord gak apa-apa Nah, tapi kalau cara iringan Itu temen-temen harus variatif Oke, lanjut Setelah itu Masuk ke intro lagi Ya Dua kali Sorry Terus sekali lagi Nah ya Nah, habis itu bite dua Ya, bite berikutnya maksudnya Oke, tadi bite yang berikutnya itu sama persis ya Sama yang bite kedua ya Tadi kan ada bite pertama banget Sama bite kedua Nah, itu chord-nya sama persis Oke Sudah saya tuliskan juga tadi Tinggal di Kalau mau diulangi Di-pause-pause aja videonya ya Terus diulangi lagi Sampai rough juga sama persis Setelah itu Ada bridge guys Ya, jadi Setelah rap Nah, ini bridge Nah, seperti itu Chord-nya adalah Bass mayor tujuh Amminor tujuh Amminor tujuh Amminor tujuh Amminor tujuh ya Udah tau ya Kayak tadi Seluruh hati Nah, ini adalah S mayor tujuh Ya, kayak yang tadi posisinya Bass mayor tujuh Mayor tujuh pokoknya di sini Tapi D Posisinya di S Saksikan di S Seluruh hatiku padamu Ke D Add dua lagi ya Terus yang tadi pertama banget Kasihku Kembali lagi ke bass Mayor tujuh Amminor tujuh Amminor tujuh lagi Nah, ke Amminor tujuh minima lagi Kau lah yang teranggi bagiku Nah, A-nya kayak gini lagi Yang lebih enak Nah, sekarang bagian interlude-nya ya Semoga teman-teman tertarik juga di sini Untuk main Ini sedikit finger style sih Tapi simple Nah, seperti itu interlude-nya Jadi, pelan-pelannya ini ya Dari fret Dua Itu di senar lima Di slide Ke fret Tujuh Ya, fret lima Pake jari ini ya guys Oke, posisinya seperti ini Nah, variasi petikannya terserah teman-teman ya Finger style Nah, kalau aku seperti itu ya Nah, kalau aku seperti itu ya Sorry Lalu dari senar Dua Di fret Tujuh Pake jari satu Ya Nah, kenapa pake jari ini di slide? Karena dia mau membentuk chord Dua F crash minor tujuh Sorry F crash minor tujuh ya Di fret Berapa ini? Sembilan Jadi ini di fret tujuh Pake jari dua Pake jari satu Senar dua Nah, seperti itu Nah, seperti itu Nah, habis itu Abis membentuk chord minor tujuh Lalu ini pake kelingking di fret dua belas Nah, dipetik Ya Lalu digeser kesini Fret senar satu Fret sepuluh Ini chordnya adalah B minor tujuh Jadi Ininya ditutup di fret Tujuh Lalu naik Lalu ke chord D E minor tujuh Oke Ditahan disitu Lalu pake jari kelingking Melodinya nih Di senar tiga Oke Ya tetap posisi ini Melodinya Lalu di Pas Senar dua Fret yang sini Kalau aku sih Tutup kayak gini Nah, jadi senar ininya Jadi ininya dilepas Lalu bassnya ke A Lalu bassnya ke A Ini pake dua jadi interval ini Fret dua belas Ke fret empat belas guys Ya, ini memang kayak gini Karena ini saya menyesuaikan pake gitar kayak gini Mungkin temen-temen Punyanya banyaknya pake gitar yang biasa Ya, memang gak susah gak apa-apa Pasin ya Balik lagi Lalu digeser Satu Dua Tiga Nah, sama ya Nah, sama ya Pasin sama Lalu kembali ke chord D lagi kayak gini Senar satunya disini pake jari ini ya Fret lima Ulangin lagi Ya, main sama Nah, selain yang bedanya Karena Itu kan kalo yang aslinya kan Pake gitar halitnya kan Di sini kan Tinggi banget Kita ubah di Senar rendah aja Ya, jadi dari senar tiga Fret satu ke fret dua Di slide Nah, terus senar bawahnya Di Fret tiga Oke Nah, ini chordnya Ini kayak chord sebenernya Ya, ditutup Bassnya di E Oke C Lalu ke chord D Tapi memposisi seperti ini Ya, karena ini dibutuhkan untuk menutup ke atas Jadi sekali yang lainnya Supaya cepet Oke Ulangin lagi Nah, lalu buah jari aja disini Ini sama senar dua Tapi yang dipetik senar enam Tiga dan dua Lalu ke Nah Ya, chord A Ini chord A Tapi dibantu dengan melodi yang disini Oke Melodinya seperti itu Ya, semoga temen-temen Bisa mencoba Lalu ke preff lagi Nah, bedanya disini adalah Sempurna Nah, itu ada melodinya disitu ya Unison Sempurna Oke Itu adalah chordnya Kalau unisonnya adalah Ya, dibuka Ya, senar atasnya Penceng lagi Lalu senar atasnya lagi Disini Lalu langsung chord disini Nah, gitu Lalu setelah itu sama verse Nah, ini sekarang chordanya guys Untuk chordnya adalah C 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 Ya, oke Cukup panjang juga lumayan ya semoga teman-teman bisa ngerti chord aslinya lagu si Adera ini sudah saya contohkan sedemikian rupa sedetil mungkin supaya teman-teman mengerti ya gimana memainkan lagu aslinya dengan chord aslinya dengan benar ya semoga teman-teman bertambah pengetahuan chordnya pengetahuan gitarnya skillnya juga semakin bertambah dengan cara latihan tiap hari dan tonton terus tutorial dari ng tutorial ya supaya cepat pintar guys ya gitulah ya tontonnya ini aja ya biar pintar oke oke selamat belajar bye